Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Dapur Atsa Kali ini aku membuat Rizal Rogut yang Manis, gurih Tentunya ini enak banget Dan anti gagal Buat teman-teman yang mau tau apa aja bahannya Dan bagaimana caranya simak videonya Hingga selesai ya Baiklah langsung aja Ke cara pembuatannya Ini aku buat untuk isiannya Untuk rogutnya ya Ini udah aku siapkan bawang merah dan bawang putih Serta pala Ini aku haluskan secara manual Ini kita haluskan Hingga lembut ya Kalau mau teman-teman juga bisa Di blender Tapi ini aku Ulek aja secara manual Seperti ini Ini kita ulek hingga lembut Dan buat teman-teman yang baru Nemuin channel aku Selamat datang Dan salam kenal dari aku ya Dan jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Baiklah kita kembali ke Bumbu tadi ya Ini udah lembut Kemudian ini aku tumis Dengan menggunakan api kecil aja Kita tumis hingga Bener-bener tanak dan harum ya Karena ini juga kunci dari Aromasi rogutnya Tidak langu ya Jadi harus bener-bener tanak Kemudian ini udah aku siapkan wortel Kurang lebih 500 gram Ini aku potong kotak kecil-kecil seperti ini Ini udah aku cuci bersih Kemudian ini aku tambahkan Kentang Untuk kentangnya juga 500 gram Ini kenapa aku masukkan semuanya ya Karena untuk wortelnya Ini tadi aku memakai wortel manis Jadi dia itu mudah empuk Jadi aku masukkan Jadi satu sama kentang Itu tadi aku masukkan air Dan kita sesening dengan garam Gula pasir Kaldu bubuk Serta merica bubuk ya Dan untuk takarannya Nanti teman-teman jangan khawatir Nanti aku tuliskan di deskripsi box ya Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Nah sambil memasak Ini aku mau sapa teman-teman dulu nih Gimana kabarnya hari ini Semoga kalian semua sehat Dan dimudahkan Serta dilancarkan segala urusannya Amin amin ya roh peralamin Kemudian ini untuk si rogutnya Aku tutup ya Ini kita masak hingga empuk Dan ini tadi aku tambahin air ya teman-teman Karena agak asat Untuk airnya kira-kira tadi Dua gelas blimbing Kemudian ini kita koreksi rasa Gimana Apakah udah asin atau belum Ini tadi kurang asin Aku tambahkan satu sendok teh Dan kemudian ini Aku tambahkan untuk daun bawangnya Yang sudah aku iris tipis Tambahkan susu kental manis Dan susu cair Dan untuk rasanya ini Untuk si rogut Harus benar-benar agak strong ya teman-teman ya Karena nanti ini Kalau kita udah campur Sama si tepung panirnya Itu nanti jadi soft rasanya Nggak berasa asin Ini harus benar-benar strong Untuk asin dan manisnya Serta gurihnya Dan yang terakhir ini Setelah empuk semua Aku tambahkan larutan tepung Terigu Nah ini kita aduk Pake api kecil aja Ini harus benar-benar tanak Karena ini juga kunci Agar tidak mudah basi ya Untuk isi rogutnya Dan ini aku dinginkan terlebih dahulu Baiklah Sambil tunggu dingin Ini aku mau buat kulit risolnya Untuk bahan kulitnya Ini aku memakai 500 gram tepung terigu Kemudian ini ada garam Tepung tapioca Serta telur ya Ini aku pakai 1 butir telur Dan ini aku tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman Biar gurih Untuk takarannya jangan khawatir Nanti aku juga akan Cantumkan di deskripsi box Jadi teman-teman Jangan khawatir ya Ini kita campur aja Dengan menggunakan whisker Seperti ini ya Dan untuk Memasukkan airnya Ini secara bertahap Jadi sedikit demi sedikit ya Jangan semuanya langsung Dibior semua dimasukkan Nanti itu kesulitan banget Untuk mengaduknya Pastinya nanti ada yang bergerindil ya Jadi sedikit demi sedikit Kemudian setelah tercampur rata Ini aku tambahkan minyak goreng Ini kemudian Aduk rata Kembali ya Dan setelah rata Ini aku mau Saring ya Agar teksturnya nanti Lebih lembut Nah ini aku mau Saring terlebih dahulu Biasanya itu ada Tempung yang tidak ikut Tercampur rata ya Ada yang bergerindil Seperti ini Ini kita Saring aja Nah ini Biasanya ada Tepung yang bergerindil ya Teman-teman Kemudian Ini Akan aku istirahatkan Terlebih dahulu Kurang lebih selama 30 menit ya Biar nanti gluten Dari si tepung terigunya Terbentuk Dan hasilnya Lebih lentur Dan ini Setelah 30 menit Ini Sebelum kita gunakan Diaduk terlebih dahulu ya Untuk Adonan Kulit risolnya Dan untuk Konsistensi adonan Seperti ini ya Teman-teman Tidak terlalu encer Dan tidak terlalu kental Kemudian Ini udah aku siapkan Teflon pan Ukuran Diameter 22 cm Ini kita panaskan Dengan api kecil Untuk Pemanasan awal Ini aku usap Dengan minyak goreng ya Tisu yang ada Minyak gorengnya Itu Awal aja Untuk mengolesnya Kemudian ini tuang Kurang lebih 1 sendok sayur Kita ratakan Seperti ini Dan ini kita Masak Tunggu hingga Pinggirannya agak kering Mengelupas Dan itu Tandanya Untuk kulit risolnya Udah matang ya Teman-teman Dan ini siap Diangkat Dan untuk hasil Kulit risol ini Benar-benar lentur Dan tidak mudah Sobek ya teman-teman Lentur sekali Seperti ini Dan biasanya Ini aku langsung aja Ya teman-teman Setelah matang Ini aku isi Dengan bahan Rogutnya Dengan isiannya Seperti ini Untuk isiannya Jangan terlalu banyak Ya teman-teman Karena nanti Hasilnya kurang cantik Ya Karena akan Gemuk gitu Hasilnya Jadi kurang Cantik Dikira-kira aja Kita gulung Seperti ini Dan Untuk cara kerjanya Bebas ya Buat teman-teman Yang mau bikin kulit risolnya Terlebih dahulu Hingga tuntas Baru diisi Dengan isian rogut Juga boleh Tapi kalau aku ini Bikin kulitnya Langsung Aku bentuk Menjadi risol Ya langsung Aku isi Seperti ini Jadi teman-teman Sesuaikan aja Ya enaknya Gimana Gak harus Sama persis Plek Dengan yang Aku contohkan Di video Dan ini Kita lakukan Hingga selesai Dan ini Untuk hasilnya Teman-teman Yang udah Aku Buat Semuanya Ini tadi Aku memakai Satu setengah resep Dari resep Yang aku tulis Di deskripsi box Jadi ini Aku buat Untuk bahan kulitnya Itu 750 gram Tepung terigu Dan ini juga Sudah aku siapkan Bahan Pencelup Ini tadi Aku bikinnya Dari Tepung terigu Dicampur Dengan air Dan garam Sedikit garam Biar lebih kurih Serta ini Ada Tepung panir Untuk bahan Balurannya Caranya Ini kita Celupkan Ke bahan Pencelup Kemudian Kita Angkat Dan kita Gulingkan Kita tabur Dengan Tepung panir Seperti ini Hingga rata Seperti ini Ya teman-teman Dan ini Dan ini kita Lakukan Hingga Selesai Dan Untuk Risol ini Cocok Sekali Buat Ide Jualan Juga Bisa Untuk Frozen Food Atau Bisa Untuk Ide Jualan Langsung Digoreng Jadi Sesuaikan Dengan Teman-teman Enaknya Gimana Dan Ini Untuk Hasilnya Yang Sudah Selesai Aku Balur Dengan Tepung Panir Hasilnya Seperti ini Kalau Untuk Jualan Frozen Food Teman-teman Bisa Packing Seperti ini Untuk Wadahnya Atau Packaging Sesuai Selera Teman-teman Disesuaikan Aja Bisa Pakai Teen Wall Atau Makeup Biasa Untuk Jumlahnya Juga Disesuaikan Aja Dan Untuk Harganya Nanti Teman-teman Sesuaikan Dengan Bahan Yang Kita Gunakan Itu Berapa Banyak Habisnya Terus Kita Up Dengan Semua Untuk LPG Terus Air Listrik Itu Nanti Kita Up Jadi Satu Dan Kita Ambil 30% Untuk Mengambil Keuntungan Dari Bahan Yang Kita Pakai Semuanya Dan Jika Untuk Frozen Food Seperti Ini Teman-teman Untuk Packaging Terserah Teman-teman Seperti Apa Dan Harga Jualnya Juga Disesuaikan Dengan Teman-teman Ya Nah Seperti Ini Teman-teman Ini Cocok Sekali Buat Ide Jualan Frozen Food Bisa Ditambahkan Dengan Saus Tomat Atau Saus Sambal Seperti Ini Dan Jika Langsung Digoreng Itu Juga Bisa Untuk Ide Jualan Biasanya Kalau Sudah Digoreng Itu Untuk Tambahannya Itu Dilengkapi Dengan Cabai Rawit Hijau Untuk Tambahannya Tapi Kalau Untuk Frozen Food Itu Biasanya Memakai Saus Sambal Atau Saus Tomat Dan Untuk Waktu Menggoreng Untuk Risol Itu Jangan Terlalu Sering Dibolak Balik Ya Ya Karena Ini Rawan Bocor Jadi Cukup Sekali Balik Aja Kita Goreng Dengan Menggunakan Api Sedang Dan Ini Hasilnya Yang Udah Digoreng Dan Untuk Hasilnya Ini Benar-benar Lentur Untuk Si Kulit Risol Untuk Si Rogut Isinya Ini Benar-benar Lembut Gurih Manis Ini Pas Kalau Menurut Aku Jadi Buat Teman-teman Yang Bikin Untuk Isinya Itu Jangan Terlalu Padat Atau Lembek Karena Itu Nanti Mudah Sobek Waktu Digulung Dan Mudah Bocor Jika Digoreng Jadi Harus Benar-benar Pas Untuk Membuat Isian Rogut Nah Sekian Dulu Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Terima kasih Sudah Menonton Hingga Selesai Dan Buat Teman-teman Yang Belum Subset Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Serta Aktifkan Tombol Lonceng Notifikasi Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video Subadu Dari Aku Aku Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Ucapik 2 2 3 3